Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Jopepes Live Oke kawan-kawan, kali ini gue mau ngebahas lagi tentang iPhone Tapi sebelum itu kawan-kawan wajib untuk subscribe di Youtubenya Jopepes Live Oke, gue hitung 3 kali ya 1, 2, 3, terima kasih yang udah subscribe Pokoknya tetep klik tombol di bawah ini Jangan lupa dinyalain loncengnya juga Nanti kalian bisa dapet update-an terbaru dari video-video gue selanjutnya Jadi temen-temen kalau ada masalah juga bisa langsung Kalian itu DM di Instagram gue yang ada di atas ini Kalian bisa langsung DM Karena yang DM itu banyak banget yang tanya-tanya tentang Youtube Dan kalian juga bisa beli-beli produk yang udah direview Jopepes Linknya itu ada di bawah ini Ada kenal port mobil, ada kenal port motor, ada juga HP, ada juga macam-macam pokoknya Kalian bisa langsung ke Bukalapaknya Jopepes yang ada di bawah ini Oke, gak usah lama-lama lagi gue mau ngebahas tentang HP iPhone lagi Sekarang gue mau ngebahas tentang bagaimana cara mengatasi speaker HP iPhone yang mati Atau bisa dikatakan pelan juga Karena pemakaian, terus karena juga biasanya rusak atau apanya Kita perbaikin disini Tapi dengan cara jangan sampai ngebongkar HP tersebut Biasanya nih, biasanya kalau iPhone iPhone 7 ke atas itu ada dua speaker Yang pertama itu di atas sini Ya kan? Yang kedua ada di bawah sini Di bawah sini itu ada speaker buat yang sebelah kanan Itu biasanya buat mic, buat kita ngomong atau ngobrol segala macam Buat telepon Kalau yang sebelah sini, sebelah kirinya itu biasanya buat musik Sama di atas sini Itu buat HP iPhone 7 ke atas Atau iPhone 7 ke atas Kayak gitu Nah, problema yang sering muncul di HP-HP tersebut Biasanya itu karena pemakaian lama juga Jadi sering banget soundnya itu mati Atau speakernya itu mati atau pelan Kayak gitu Kita udah coba mau benerin ke counter Biayanya biasanya mahal sekali Nah, disini gue bakal share Bagaimana tutorial atau caranya untuk memperbaikin tanpa mengeluarkan biaya yang mahal Dengan syarat pakai ini Sikat gigi bekas Atau kalian bisa beli baru lah Kalau kalian gigi pakai yang bekas gitu kan Ini baru loh Kalian pilih yang kayak gini Nah, yang lembut Terus bergradasi gitu loh Kayak gini-gini Pokoknya ada kayak gitu-gitunya Di ujungnya itu biasanya ada kayak ini-gini Yang gak rata ini loh Yang lancip-lancip kayak gitu Nah, kalian bisa beli di manapun di warung terdekat Atau di market-market Maret-maret Februari-Januari itu bisa lah Dengan catatan yang harus yang ada itunya Yang ada bulu-bulu kecilnya itu loh Nah, kita cek dulu Ini hapeku udah pemakaian lama Banyak debunya Kita makanya kita tes dulu Kita tes kita puter lagu Ini dia Nah, ini kedengaran Kalau di bawah sini Tentu kemasan Terus kalau di atas sini Udah, kalian denger Ada perbedaannya Di sini Pelan nanti bisa dibuktikan di akhir video Karena ini buat tutorial teman-teman Menjadi aku buat hape yang rusak Cari hape yang rusak kayak gitu Mari kita eksekusi Agar bisa normal kembali Oke Sekali lagi Jangan lupa di subscribe Yang ada tombol di bawah ini Kalian subscribe Pokoknya subscribe Mari kita mulai Caranya Yang pertama kalian Gue tampilin dulu di sini Jadi Nah, gue tampilin di sini Yang pertama-tama kalian itu Masuk ke Playstore Oh, ini belum nyala wifi Oke Sorry, karena tadi wifi-nya belum nyala Ini gatel di hidung Kalian masuk ke Playstore Terus ke pencarian Pokoknya lihat di sini Lihat di sini kan Terus ke pencarian Kalian ketip di sini Namanya Sonic HZ Nah, ini Yang Sonic HZ Kayak ini Oke, kalian cari Pokoknya ikutin tanda di sini Terus kalian cari yang atas ini Yang ini ya Yang ini Kalian cari Yang ini nih Yang atas ini Sonic HZ Sonic V Ada tulisannya V kayak gitu Yang warna kuning Kalian download aja Berhubung aku udah download Jadi aku tinggal Buka aplikasinya Kalian buka pertama kali Kayak gini bentuknya Nah, kayak gini Jadi gunanya Aplikasi ini adalah Untuk mengeluarkan Debu-debu Yang ada di Apa namanya Speaker Terus juga ada di Bagian-bagian Selah-selah iPhone Kayak gitulah Ini aku copot dulu Terus kalian Itu aplikasinya Buat apa ya Itu buat Ngebuang debunya Tapi caranya kayak gini Kalian pencet ply Sambil kalian pegang Sikat gigi kalian Kayak gini ya Ini aku contohnya Pencet ply Ada suaranya kayak gini Nah Kalian bisa langsung Tangannya itu Naik ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah gitu Biar Frekuensinya itu Naik turun Naik turun kayak gitu Coba ya Ini kali kita naikin Kita turunin Naikin Turunin Sambil Ini karena suaranya Di music Sambil kalian gosok Seperti ini Di bagian speaker Gosok Sambil di ply Contoh ya Terus kalian gosok Kalau bisa Gosoknya itu Menghadap ke bawah Speaker menghadap ke bawah Kayak gitu kan Terus kalian Yang atas ini Bagian atas ini Kalian ply juga Kalian gosok juga Menghadap ke bawah Kayak gini Kalian gosok Di bagian speakernya Udah Terus gini Terus sesekali Naikin Turunin Naikin Turunin Pokoknya kayak yang Di samping inilah Kalian bisa lihat Yang di samping ini Kita naikin Kita turunin Sambil kita gosok-gosok Kelihatan ya Kita naikin Kita turunin Gosok-gosok Dan sesekali Kita pencek Yang ada logo Kayak air gitu Yang di tengah itu ya Yang di bawah Slip up Slip down itu ya Kita pencet Makanya pencet Kita berdua-dua dulu Bisa 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 Kita stop Kita play lagi Gitu aja terus Ini aku percepet aja ya Biar cepet Kalau dirasa sudah cukup Sudah keluar angin Disini Di play Luar angin Dicek bisa keluar angin Kalian stop Terus kalian Coba Play musik lagi Aku play di Youtube Ini Kita dengerin sekali lagi ya Ini bagian yang Bawah Maaf Ini Wifi nya belum nyala Bawah Bawah Atas Itu dia Udah beda kan Dari yang awal Kita cari coba lagu lain Yang gratis Bukan Ada itunya Ada copyrightnya Ini Ini live lagi Kita coba yang Di bawah Yang di bawah Yang di atas Nah Simpel kan caranya Sekarang punya gue Udah normal lagi Dan Atas Bawah Sudah mulai Bisa lagi Bisa bunyi lagi Stikernya Seperti normal Tanpa harus Pergi ke kontor Dengan biaya yang mahal Oke Sekian tips dari Jogapes Jangan lupa untuk Di like Share Comment Bawah Subscribe ya Oke bye bye Thank you Selamat mencoba Selamat mencoba